Kasus dugaan tindak pidana pembunuhan terhadap korban Roy Herman Bolle di Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Osapa, Kecamatan Kelapa 5, Kota Kupang beberapa waktu lalu, kini memasuki sidang pra-peradilan. Tersangka Martin Soleman Konai alias Teni Konai melalui penasehat hukum mengajukan permohonan pra-peradilan guna memastikan penetapan status tersangka sudah sesuai aturan atau belum. Meski sedang berlangsung proses sidang, PHTSK akan menempuh jalur hukum lain berupa melaporkan PH keluarga korban, Paul Hariwijaya Bethan. Selain upaya melaporkan, tindak pidana juga akan mengajukan gugatan perdata atas kepemilikan tanah yang sempat diperbutkan hingga meninggalnya korban. Hal ini disampaikan Antonius Ali kepada Timur Ekspres di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang, Senin 23 Oktober. Antonius Ali menyebut upaya hukum yang dilakukan tersebut karena Paul Hariwijaya Bethan dinilai tidak ada kehati-hatian sebagai seorang lawyer dalam menyelesaikan sengketa perdata. Untuk itu pihaknya akan menempuh jalur hukum lain agar pihak yang membawa korban ke lokasi kejadian harus bertanggung jawab. John Rihi yang juga PHTSK Martin Konai menegaskan pihak kepolisian mesti memeriksa sejumlah saksi tambahan seperti istri Tejo dan sejumlah saksi lainnya. Ia menyebut penetapan kliennya sebagai tersangka hanya berdasarkan voice note sementara dalam rekaman tersebut yang ingin diperdengarkan kepada Paul Hariwijaya Bethan. Menanggapi ancaman laporan polisi tersebut Paul Hariwijaya Bethan mengaku siap menghadapi setiap proses hukum yang berlangsung.